Intro Kebakaran terjadi di rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember Tepatnya di lantai 2 ruang operasi khusus pasien COVID-19 Badarabu 27 Januari 2021 dini hari Kebakaran tersebut disebabkan lantaran penggunaan HEPA filter portable yang ada di ruang operasi dibiarkan hidup terlalu lama atau mengalami overload Sehingga alat tersebut memunculkan asap Asap pun memenuhi ruangan operasi Beruntung tidak ada korban jiwa selama kejadian berlangsung Hendro mengungkapkan bahwa saat ini ruang operasi tengah dilakukan pembersihan Pembersihan akan berlangsung dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari ke depan Setelah dibuka ruang operasi sudah penuh asap Ada aktifasi untuk mencegah kebakaran yang disebut dengan kodera Dilakukan aktifasi itu, kemudian dilakukan penanganan Menggunakan alat pemadang ringan selesai Tapi karena ruang operasi itu kan tertutup perapat Nah itu asapnya luar biasa Untuk memastikan apakah sumber api selesai kami minta bantuan kepada kebakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!